Sederalun jenazah Rashidin warga Lampaseh Kota Kecematan Kota Raja Banda Aceh, Jumat sore mendadak dilarikan ke rumah sakit. Padahal sebelumnya pihak keluarga bersiap akan memakamkannya. Tindakan ini dilakukan karena keluarga menemukan beberapa kejanggalan seperti darah di kepala. Bahkan Rashidin diduga masih memiliki denyut nadi, sehingga dibawa ke rumah sakit untuk memastikan penyebab maupun kondisinya. Setelah melalui proses visum, keluarga kemudian melaporkan kejanggalan tersebut ke polisi, sementara jasad Rashidin akhirnya dimakamkan di Desa Pasijambu, Kecematan KW16.